Dan guna menunjang angkutan lebaran di Bandara Soekarno-Hatta, pemirsa Angkasa Pura II mendirikan poskomudik untuk kenyamanan para penumpang. Sejak pagi tadi terminal 1A Bandara Soekarno-Hatta sudah ramai pemudik yang memilih kembali ke kampung halaman lebih awal untuk menghindari tingginya harga tiket dan kepadatan penumpang. Angkasa Pura II pun mendirikan 3 poskomudik di setiap terminal untuk membantu operasional kenyamanan dan juga keamanan penumpang. Pada hari ini saja harga tiket sudah mulai merangkak naik dari biasanya kenaikan kisaran antara 40 hingga 50 persen. Bahkan semakin mendekati lebaran, harga tiket semakin mahal. Dan untuk mengetahui kondisi terkini arus mudik lebaran di Bandara Soekarno-Hatta sudah adarkan kami Hasnugara. Di sana selamat siang Hasnugara. Apakah sudah terlihat penumpukan penumpang untuk mudik lebih awal hari ini? Ya, baik. Wilson dan Anggi dan juga pemirsa, selamat siang. Saat ini saya berada di terminal 1A Keberangkatan Bandara Soekarno-Hatta di mana memang sejak pagi masyarakat atau pemudik yang ingin ke kampung halaman terus memadati area keberangkatan untuk melakukan perjalanan mereka ke kampung halaman masing-masing. Diketahui memasuki H-7 atau cepekan menjelang lebaran, pengelola Bandara Soekarno-Hatta juga sudah mengaktifkan posko angkutan mudik lebaran di mana posko ini sebagai lokasi untuk memonitoring pergerakan penumpang maupun pesawat baik itu dari segi hal keamanan hingga kenyamanan para penumpang. pihak pengelola sendiri juga mengaktifkan 3.000 CCTV yang berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta di mana nantinya semua akan dipantau oleh seluruh stakeholder yang ada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Baik, terima kasih khas Nugara atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih.